Intro Terima kasih misalnya anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Bang Godens, kalau sekarang sudah tiga ya, tiga calon dan di dalam editorial kan dikatakan kita jangan terjebak ke angka atau persentase. Kalau kita melihat seperti ini, apakah tidak lebih baik kemudian ada yang mengusulkan? Ya sudah dihentikan saja rangkaian pilkadanya. Bagaimana Bang? Ya memang ini kan perdebatan yang sudah lama ya, sempat dihentikan, kemudian dilanjutkan kembali setelah ada jaminan bahwa pilkada ini memati protokol kesehatan. Fakta memperlihatkan secara terang-benderang bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu jauh dari harapannya. Atau dengan kata lain, pelanggaran masih terjadi sana-sini. Memang pemerintah itu selalu berargumentasi bahwa batas toleransi pelanggaran itu masih terlalu kecil ya. Atau dengan kata lain, pelanggaran itu tidak signifikan karena sekitar kalau diprosentasekan sekitar 15%. Melihat angka ya, jumlah berarti ya. Iya, melihat jumlahnya. Tetapi 15% itu kan dari 270 daerah itu besar juga gitu kan. Tetapi kita mau mengatakan bahwa penyebaran penyakit itu sama sekali tidak berhubungan dengan statistik. Justru angka-angka statistik itu sering menyesatkan cara berpikir orang. Seakan-akan karena angkanya kecil, tidak akan terjadi penyebaran, sehingga ugal-ugalan di dalam melaksanakan kampanye pilkada. Karena itu editorial tegas mengatakan harus dipastikan atau harus memastikan bahwa tidak ada lagi pelanggaran. Nol pelanggaran, harus menuju ke sana. Yang dilanggar itu sebetulnya selama ini apa bentuknya? Apakah memang hanya pada saat proses tatap muka, ada tatap muka antara calon dan pendukung? Atau memang di bagian-bagian lain juga ada pelanggaran ya? Ya tentu pelanggaran yang paling besar itu kan ada patokannya dulu kan. Rujukannya apa? Rujukannya tentu PKPU 13 2020 yang menjadi perubahan dari PKPU 6 2020. Nah persoalannya di dalam PKPU itu masih membolehkan tatap muka. Dengan jumlahnya itu 50 orang. Maksimal 50 orang di satu tatap muka ya? Tentu pertanyaan orang mengapa masih membolehkan tatap muka. Problemnya PKPU itu adalah terjemahan dari Undang-Undang Nomor 10 2016. Atau Undang-Undang Pilkada masih membolehkan pertemuan tatap muka tersebut. Sehingga di dalam turunannya pada PKPU itu membolehkan tetapi diatur. Cuma 50 orang. Nah persoalannya apakah bisa PKPU itu menyadakan tatap muka? Mestinya argumentasi hukum paling tinggi itu kan ketika keselamatan nyawa di atas segala-galanya. Apapun mestinya bisa dilakukan. Atau kalau mau patuh pada hukum, tidak mau melanggar Undang-Undang, mekanisme yang berpul bisa dipilih, menjadi pilihan gitu. Ubah Undang-Undangnya. Atau KPU memastikan, kalau memang 50 ya, hitung jumlah orangnya tinggal 50 kan. Berarti yang harus memastikan di lapangan Panwaslu berarti ya, turunan dari Bawaslu begitu Bang? Iya, Bawaslu ya, Bawaslu. Namanya sekarang itu kan Bawaslu ya. Kan di dalam PKPU itu kan 50 orang, jarak itu harus 1 sampai 2 meter jarak. Itu kan bisa dihitung. Kalau 50 orang dalam satu ruangan, tentu boleh atau tidaknya itu kan tergantung ukuran ruangannya gitu. Pertanyaannya begini Bang, ada yang mengkritisi dengan rasa duka tentunya, tiga calon ini meninggal dunia. Apakah memang dipastikan karena rangkaian kampanye atau rangkaian fase-fase lain dalam pilkada? Atau memang di bagian-bagian lain? Karena mereka mengatakan, ya jangan kemudian otomatis disangkutpautkan atau ditimpakan kepada pilkada. Sehingga akhirnya pilkadanya yang kemudian dirugikan karena ada insiden-insiden ini. Bagaimana Bang? Ya, langsung atau tidak langsung itu selalu berkaitan. Dari tiga itu dua petahanan. Dua petahanan itu ada satu misalnya di daerah Kalimantan yang meninggal itu setelah sebelumnya menerima kunjungan menteri. Tetapi di sela-sela itu dia juga karena maju sebagai calon terpaksa dia juga menyisihkan waktunya untuk kepentingan elektabilitasnya. Begitu juga yang lain, atau dengan kata lain, dari rekam jejak para calon ini, memang mereka selain bekerja untuk negara karena petahanan, tetapi di sisi lain mereka juga sedang bekerja keras untuk kepentingan pencalonan mereka kemarin. Ke mekanisme tadi Bang, kalau kemudian undang-undang harus diubah dan karena pertimbangan kecepatan itu dipilihlah atau diusulkan perpu, itu apakah bisa eksekutif atau presiden serta-merta mengeluarkan perpu tanpa ada permintaan misalnya dari penyelenggara pemilu, atau seperti apa kita akan bahas di bagian berikut, Bang Gones dan Pemisah tetap bersama kami, editorial media Indonesia segera kembali. Terima kasih, Pemisah, Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Bang Gones, sebelum kita lanjutkan diskusi tadi, pertanyaannya bagaimana ke depannya kita akan bertanya dulu kepada pemirsa Metro TV, bagaimana mereka melihat sudah ada tiga calon yang sudah meninggal dunia dalam rangkaian pilkada. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur, ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Gaudian, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi. Bagaimana Pak Ihwan, pendapat Anda Pak? Pilkada sekarang ini saya sebut sebagai pilkada darurat, karena diselenggarakan pada saat COVID-19 sedang naik. Nah, tentang keadaan seperti ini, bahwa sudah tiga yang meninggal. Jadi, logis kalau ada pertanyaan, lalu mau menyusul berapa lagi, begitu. Karena situasinya seperti ini, 224 yang diselenggarakan itu, itu dalam keadaan jelas. Bagaimanapun juga bagusnya hukum, itu kalau dalam aplikasinya, kan harus melihat sosio-kultural, sosio-sihologi, sosio-religiositas masyarakat kita. Kalau di Eropa, Amerika tetap dilaksanakan, itu berbeda dengan keadaan kita. Sedangkan andalan PSBB itu adalah protokol kesehatan. Lalu, nanti kalau ada pelanggaran, walaupun ini diviralkan kampanyenya misalnya, tapi kalau ada nanti suatu pelanggaran, itu yang bisa mengendalikan siapa? Sebab masyarakat itu, atau umum kumpul itu, itu secara psikologis bersifat irrasional. Kalau itu diandalkan kepada pemerintah dalam hal ini. Oke, kalau usul Pak Iwan, seperti apa jadinya, Pak? Ya, bisa meningkat. Jadi, dari tiga ini bisa banyak. Itu dari sudut calon, dari sudut masyarakat bagaimana? Sebab ini irrasional, mereka itu. Jadi, yang mengendalikan siapa? Apa itu KPU, apa itu partai, apa itu calonnya? Ini yang jadi masalah. Oleh sebab itu, saya sebagai penutup yang mengatakan, pemerintah sudah bermain api atau bermain air basah. Oke. Terima kasih, Pak Iwan, di Jember Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Pak Herlan di Bandung, Jawa Barat. Pak Herlan, selamat pagi. Pak Herlan. Halo, Pak Herlan di Bandung. Kelihatannya masih belum tersambung. Kita akan coba ke Pemirsa Metro TV berikut. Ada Pak Vence di Manado, Selawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Golden Shoes. Selamat pagi. Bagaimana, Pak Vence? Kalau menurut saya, ini sudah sangat dilematis memang ya. Karena kalau misalnya mengambil kebijakan, ada penundaan. Itu saya coba mempresentasikan pagi ini dari dua sisi. Satu, kalau kita menggunakan kalkulator ekonomi, ya itu paslon dan grupnya itu merasa sangat dirugikan. Karena sudah berapa miliar mereka buang, kan? Dalam rangka pencidraan. Kalau dihentikan begitu ya, Pak Vence ya? Iya, betul, betul, betul. Kedua, kalau saya menggunakan kalkulator politik, Bung Leo, ini sebetulnya ada kesempatan besar bagi para paslon. Karena masih ada waktu, kalau ditunda sampai tahun depan, masih ada waktu mereka melakukan pencitraan dan pendekatan kepada konstituennya. Karena di dalam ilmu politik, menurut saya, bahwa pencitraan itu adalah investasi politik masa depan. Nah, ini sebetulnya strategi bagus bagi mereka. Tetapi di sisi lain, ya karena seperti Pak Iwan katakan tadi, bahwa kita ini lagi menyelenggarakan pesta demokrasi dalam masa pandemik. Yang mestinya kedepankan itu protokol kesehatan. Tapi kalau pagi ini, topik pagi ini, kalau kita mengangkat, mengusulkan penundaan, satu kunci saja saya katakan. Apakah Pak Jokowi berani menandatangani perpu? Karena bisa ditunda kalau ada perpu. Kalau cuma peraturan PKPU, itu saya kira sulit. Itu saja barangkali. Terima kasih, Ruan Pagi. Terima kasih, Pak Vence di Manandos, Lausi Utara. Dan Bang Godens dan Pemirsa, kita akan kembali juga. Tapi kita melihat usulan tadi. Pertanyaannya begitu, Bang. Kalau kemudian ada perpu, barusan Pak Vence mengkristalkan pertanyaan itu. Kalau perpu itu dibuat, apakah memang bisa presiden atau eksekutif melakukan inisiatif itu? Atau harus ada permintaan atau pengajuan entah dari penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, atau juga dari partai politik? Tergantung kepentingan perpunya, Pak. Kalau perpu untuk mengubah undang-undang 10-2016 yang terkait dengan kampanye, khususnya kita mendorong untuk kampanye virtual, itu bisa. Tetapi untuk menghentikan pilkada, apakah butuh perpu baru tidak perlu. Sebab di undang-undang nomor 6 tahun 2020, yang menjadi pengesahan dari perpu 2 2020, kemenangan itu sudah diberikan kepada KPU. Jadi, sesungguhnya di tangan KPU lah sekarang bolanya. Tetapi, KPU itu tidak bisa bergerak sendiri. Dia selalu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Oke, Bang Gones, kita lanjutkan. Tapi kita akan tanya lagi ini kepada, kali ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem, Mbak Titi Anggreni. Mbak Titi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bang Leo. Terima kasih ini sudah bergabung, Mbak Titi. Tadi pembicaraan sudah mengkristal kepada ajukan saja perpu untuk kemudian menghilangkan kemungkinan tatap muka di dalam proses pilkada, supaya tidak ada peluang tertularnya COVID. Itu bisa dilakukan segera oleh Presiden atau harus ada permintaan dari pihak-pihak terkait? Bagaimana, Mbak Titi? Perpu itu sepenuhnya adalah otoritas Presiden ya. Karena kalau kita baca Undang-Undang Dasar, Presiden itu bisa mengeluarkan perpu tanpa ada permintaan dari pihak manapun. Dalam hal dilihat ada kegentingan yang memaksa dan ada kekosongan hukum. Nah, sebenarnya dua hal itu sudah terpenuhi. Yang pertama, kegentingan memaksa. Karena kita lihat masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para calon, terutama yang masih memaksakan pertemuan tatap muka. Dan itu kan sudah berdampak di antaranya beberapa tertular COVID-19. Dan yang kedua, kekosongan hukum. Nah, memang kekosongan hukum itu nyata adanya di Undang-Undang Pilkada kita yang ada sekarang, ataupun di dalam peraturan KPU, hal itu belum ada pengaturannya. Dan lagi pula pengaturan itu memang harus dibuat oleh peraturan setingkat Undang-Undang. Nah, peraturan setingkat Undang-Undang itu kan bisa melalui revisi terbatas. Tapi kalau revisi terbatas Undang-Undang itu prosesnya sangat panjang dan sulit gitu ya. Nah, yang kedua adalah perpu. Saya kira tidak akan ada publik yang melihat ini sebagai sebuah kegagalan atau sebuah proses yang menyalahi aturan ya. Karena memang kepentingan publiknya sangat besar dan sangat nyata, Bang Leo. Jadi, Mbak Titi, bisa ya dikeluarkan perpu hanya untuk meniadakan proses tatap muka. Dan tidak usah kemudian pilkada ini dihentikan atau dibatalkan untuk ditunda begitu. Tidak usah begitu ya, Mbak Titi ya? Kalau penundaan itu tadi seperti Bang Gaudan sudah sampaikan, itu regulasinya sudah ada. Mau menunda secara parsial, kalau parsial misalnya hanya daerah per daerah itu hanya bisa dilakukan langsung oleh KPU. Tidak harus dengan pelibatan DPR dan pemerintah. Kalau parsial ya, misalnya contoh Tanggrang Kelatan, Depok, karena dia zona merah, meningkatnya kasus. Lalu KPU memutuskan, kita tunda saja ini karena tidak bisa, karena penyelenggara tertapar dan lain sebagainya. Tapi kalau penundaan secara keseluruhan, memang harus melibatkan tiga pihak tadi. KPU, pemerintah, dan DPR. Jadi, kema itu sebenarnya sudah tersedia. Yang kita perlukan adalah apakah tiga pihak ini punya kemauan untuk menunda. Karena kalau tidak, ya tidak akan terjadi. Sebabkan tidak bisa penundaan itu dilakukan oleh publik. Mbak Titi, ini pertanyaan terakhir, Mbak. Kalau kita ibaratkan sepak bola, ini bolanya sekarang siapa yang harus menendang? Apakah Presiden? Apakah DPR? Atau siapa ya? Kalau untuk penerbitan Perpu, sesungguhnya bola itu ada pada Presiden. Karena otoritas penuh itu ada pada Presiden, apalagi dukungan publik kan sangat besar ya. Hampir semua pemangku kepentingan pilkada menyatakan, kalau pilkadanya mau lanjut, mau pilkadanya sehat, diperlukan pengeluaran Perpu. Tapi kalau penundaan, ya bolanya secara serentak, secara keseluruhan ya, Bang Leo, itu bolanya ada di KPU, DPR, dan pemerintah, kalau di 270 daerah ini. Tapi kalau parsial, ya cukup hanya dilakukan oleh KPU saja. Baik, kita tunggu nanti kelanjutannya. Terima kasih, Mbak Titi Anggrenis, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mbak Titi. Diperjelas lagi tadi oleh Mbak Titi, tapi pertanyaannya begini, Bang. Kalau kemudian begitu banyak suara-suara ini, sudah sampai, tapi mungkin ada pertimbangan lain, saya tidak tahu apakah ada pertimbangan politis lain, untuk tidak mengeluarkan Perpu yang meniadakan tatap muka itu, berarti kan pilkada ini akan terus berlangsung dengan kondisi seperti sekarang. Tapi mestinya sih, kalau kita berpikir jelas nih, tanpa Perpu mestinya bisa. Kenapa? Karena kalau kita anggap itu sebagai kegiatan keramaian, harus meminta izin kepada kepolisian. Apakah kepolisian mengizinkan atau tidak? Kalau seluruh mekanisme perundang-undangan yang ada itu dipakai saja, tidak soal kok. Mestinya bisa berjalan dengan baik. Problemnya sekarang ini kan, tidak ada kemauan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Karena kalau berkumpul lebih dari 50 orang, mestinya itu harus minta izin keramaian. Nah izin keramaian itu yang mengeluarkan kepolisian. Ya polisi jangan keluarkan. Jangan seperti kasus di Tegal misalnya. Sudah tidak dikeluarkan, dikeluar konser gitu, tetapi dibiarkan berjalan, baru setelah berjalan, baru diambil tindakan. Nah ini yang tidak boleh terjadi di dalam pilkada kali ini. Penghentian kegiatan itu harus dilakukan di depan. Sehingga terhindar, terjadi kerumunan. Sebab kerumunan itulah yang berpotensi untuk menyebarkan virus. Masalahnya begini, Bang Godens, ini kan secara teori harus begitu, secara hukum harus dipatuhi. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di banyak daerah, banyak petahana yang masih menjabat walaupun nonaktif begitu, yang ikut mau maju juga. Dan di sini kan ada semacam dilema bagi mungkin polisi atau yang lain-lain, karena di keseharian sebelum pilkada kan itu merupakan rekan kerja. Bagaimana rasa sungkan itu bisa ditiadakan di situ? Ya, betul sekali. Ya, tetap kembali lagi pada pokok persoalannya itu, ialah tidak ada kemauan untuk menegakkan perusahaan perundangan. Petahanan mulai tanggal 26 September, itu sudah otomatis nonaktif. Karena itu, yang berkuasa sekarang itu kan PLT ya, PJS. Mestinya tidak ada lagi beban psikologis, walaupun karena mereka muspida, satu muspida ya. Bersama-sama dalam muspida. Apalagi misalnya banyak sekali kepala daerah yang menyiapkan rumah untuk kejaksaan, rumah untuk kepolisian misalnya. Ada kebaikan-kebaikan lah ya. Ada jasa-jasa yang ditanamkan untuk itu gitu. Nah, mestinya itu tidak menjadi beban gitu ya. Kalau menegakkan peraturan perundangan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya Bang, kita sudah bicara seperti ini dan saya yakin juga banyak orang di luar sana yang mengatakan hal yang sama. Tapi kalau pembicaraan ini hanya berhenti di pembicaraan dan tidak di respons, tidak tahu saya apakah KPU-nya tidak merespon dengan baik, kepolisian, atau bahkan tadi yang sudah sempat kita bicarakan, Presiden tidak mau atau tidak berani mengeluarkan perpu, kan ini proses akan berjalan terus. Apa yang kemungkinan terburuk bisa terjadi dari proses yang berjalan terus seperti biasa ini? Ya, kampanye itu kan tinggal 62 hari lagi ke depannya. Tanggal 5 Desember itu berhenti ke apa? Berhenti kampanye tanggal 9 itu udah pencoblosan. Kita berharap dari hari ini sampai 62 hari ke depan jangan ada lagi nyawa yang melayang karena tidak mematih protokol kesehatan. Dan yang paling ngerinya itu kalau kegiatan-kegiatan kampanye sekarang ini justru menjadi klaser baru virus corona ini. Virus itu tidak kelihatan, itu persoalannya. Kalau kita bisa melihat sih mungkin gampang mencegahnya. Apa yang bisa dilakukan segera dalam waktu singkat kita akan bicarakan lagi di bagian berikut selepas jadah Bang Gaudensan Pemisat bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Pak Bisa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, ini kan kita berkejaran dengan waktu ya karena virus ini, COVID ini sangat cepat menular ke satu sama lain. Dan kalau kita melihat proses politik apalagi terkait dengan pilkada banyak kepentingan yang saling tarik-menarik jangan-jangan ketika kita bicara begini saya sih mengatakan dengan cara Indonesia amit-amit ya jangan-jangan ketika membicarakan aturan yang berubah itu nanti jatuh lagi korban, calon kepala daerah atau juga para pendukung ya. Bagaimana Bang? Ya memang ini kan mesti tidak lagi pada perdebatannya. perdebatan itu mestinya selesai ketika sudah diputuskan jalan terus. Tetapi, itu ya, tetapinya ini. Seluruh peraturan protokol kesehatan itu harus dipatuhi. Problemnya ini yang tidak dipatuhi dan penegakan hukumnya ya setengah-setengah. Konstruksi hukum penegakan sanksi itu sangatlah birokratis karena harus dicatat oleh Bawaslu, Bawaslu mencatat kemudian melakukan verifikasi pada akhirnya di ujungnya itu harus ke polisi lagi. Oh, harus ke polisi lagi? Ya, polisi baru disidangkan. Jadi, memang panjang sekali untuk sebuah pelanggaran. Padahal ketika terjadi pelanggaran, pada saat itu juga terjadi potensi penyebaran COVID-19. Itu berarti ada waktu yang terbuang di sana. Karena itu, lagi-lagi, editorial mengatakan harus dicegah kerumunan masa, apapun caranya. Ya, pilihan paling ideal atau orang pintar itu pasti mau dengan kampanye virtual. Pilihlah mereka yang berkampanye virtual. Jangan memilih lagi ya, apa, calon yang mengandalkan tatap muka yang notabene menjadi penyebaran virus COVID-19. Kalau setelah kita bicara begini, Bang, masih saja terjadi, saya tidak tahu apa, pelanggaran atau apa ya. Karena pertemuan tatap muka itu kan ketika maksimal masih boleh, maksimal 50 orang itu kan susah untuk dipastikan tidak melanggar. Tapi kalau ada yang masih melanggar lagi, ini apa yang kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Ya, kemungkinan terburuk terjadi ya tinggal kita menghitung jumlah berapa lagi yang harus meninggal atau berapa lagi yang harus terkena positif COVID-19. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu selalu terbuka. Tadi saya katakan, jangan membiarkan pilkada itu menjadi malekat maut pencabut nyawa. Caranya, mudah kok caranya. Mematuhi perhatian perundang-undangan. Karena itu, editorial menyarankan hentikan seluruh kegiatan tatap muka atau hentikan seluruh kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan atau arah-arahkan. Salah satunya kegiatan kampanye ya. Gunakanlah virtual. Karena itu, orang pintar pasti memilih kampanye virtual. Masalahnya bang, apa iya bang, semua calon itu atau semua calon kepala daerah dan semua calon pemilih, apa iya semua sudah benar-benar memperhatikan ini? Karena di banyak daerah kan masih mengatakan bahwa ya yang penting saya menang. Dalam prosesnya jatuh korban yaitu bagian dari perjuangan. Ada yang mengatakan begitu bang? Betul sekali loh. Karena memang belum ada teorinya atau belum ada fakta empirisnya apakah kampanye virtual itu efektif atau tidak. Karena selama ini kan masa normal. Ini kan masa tidak normal ini. Iya, iya. Jadi, belum ada literatur yang mengatakan bahwa dengan kampanye virtual itu efektif dan bisa memperoleh suara. Literatur selalu mengatakan kalau semakin banyak melakukan pertemuan, kemungkinan untuk meningkatkan elektabilitas itu tinggi sekali. Karena itu kita katakan, ini kondisi darurat. Darurat kesehatan itu belum dicabut kok. Atau dengan kata lain, sampai saat ini pilkada ini dijalankan di dalam kondisi darurat kesehatan. Karena itu, patuhilah seluruh peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan darurat kesehatan. Jangan hanya berpikir tentang undang-undang pemilu. Kalau berpikir tentang undang-undang pemilu, itu berarti kita hanya berpikir tentang PKPU 13 yang tidak sempurna adanya. Baik. Semoga para calon kepala daerah benar-benar memikirkan keselamatan rakyatnya dan ada perubahan setelah kita bicara ini ya. Bang Goden, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa pemberian sanksi dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2020 terlalu birokratis. Kalau ada yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, Bawaslu bisa memberi peringatan tertulis. Kalau sudah diperingatkan tertulis, namun protokol kesehatan tetap dijalankan, Bawaslu bisa menyampaikan rekomendasi ke kepolisian agar pelanggar diberi sanksi. Jangan sampai saat Bawaslu sibuk membuat rekomendasi, satu persatu nyawa melayang. Karena itu, hentikan sekarang juga semua kegiatan kampanye tatap muka karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Saya Leonor Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih telah menonton!